Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala Dia bilang tawasul itu apa Banyak ya orang silah Dia bilang ngapain kita minta ke kuburan Ngapain kita ziaran kubur Minta ke kuburan tu ngapain Allah bilang katanya Minta aku kasih Ngapain lagi minta sama orang Ngapain lagi Dia bilang memang benar setiap kali Allah itu Minta pasti dikabulkan Cuma kata ulama' dikabulkannya Dengan tiga hal Nanti lagi Kita jelasin lagi nih banyak orang ya Jari tempat yang enak Terima kasih 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 pergi sama Syabda Rahman dan tanya ya Syekh ketika saya beribadah malam hari saya jenis permintaan apa yang saya minta Syabda Sultanah minta ketemu Nabi SAW akhirnya ketemu sama Nabi dibilang kalau Allah ngasih itu gak sedikit, ngasih gak banyak makanya dibilang kalau kita berterima kasih sama orang jangan sedikit, jangan dibatesin kalau perkaranya sama Allah jangan dibatesin kalau biasanya mudah-mudahan Allah masih bales seratus kali lipat, jangan bilang kayak gitu bilang aja mudah-mudahan dibales sama Allah kenapa kita gak tau Allah mau bales dua ribu, kita bilang mudah-mudahan dibales seratus, dapet seratus kan kayak begitu, kalau sama Allah itu makanya bilang jazakullah khair, kalau kita dikasih kebaikan sama orang atau kita gak mampu membalasnya atau kita ingin bales sesuai dan lebih bilang jazakullah khair, mudah-mudahan Allah yang bales, kalau kita mungkin kita kasih, seolah-olah kita kasih orang mungkin sepuluh ribu itu juga kalau kita, dari kita ya, tapi kata Allah bakal masih lebih makanya, jangan dibatesin kalau sama Allah, jangan dibatesin bukan, kita terlihat bukan cuma sekali akan tetapi berkali-kali kalau dia mau ketemu sama Rasulullah, Rasulullah ada, ya jadi, ini salah satu perempuan yang ditintai sama Rasulullah salamu alai ya, seolah-olah luar biasa ini masyarakat 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 minta di sini yang tersendiri itu yang dikatakan minta, kita digadikan wanita yang salamu alai minta jadikan wanita yang salamu alai ya, dengan puasa kita dijaga Allah ini ditutupi kali-kali kok, kata ini jangan masalah tutup Allah kita di rumah kita tidak biasain kalau tidak biasain di rumah kita keluar kita tidak ada oke selamat menikmati makamnya Habib Alawi Habib Alawi bin Ubaidillah bin Mahajir cucunya Mahajir yang pertama kali datang ke Kota Tarif makanya yang Habib yang di tempat kita dibilang Mbak Alawi kembalinya ke dia yang dibilang yang pertama kali dinamakan Alwi dia ini yang pertama kali dinamakan Alwi ini ini yang pertama kali dinamakan Alwi jadi Habib tidak ada namanya Alwi kecuali dia yang pertama kali namanya Alwi dia ini Alwi bin Ubaidillah bin Al Muhajir Ahmad bin Isa Fagil Mugodan dibawahnya jauh oh beda tadanya beda 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 aja sama keturunannya iya betul bukan imam bukan yang itu tandanya bukan Fagil Mugodan Muhammad bin Ali Mbak Alwi bukan itu tandanya Mbak Alawinya ngambilnya ke dia jadi semua kita dibilang oh ini siapa nama bin Syekh Ubaqar Ba'alawi atau segah Ba'alawi Maksudnya Ba'alawi ini nyambung ke Alwi soalnya Ubaidillah dia punya saudara itu ada tiga ada dua dia sendiri itu Basrah sama Jadid yang dua ini tidak punya anak laki jadi keputus keturunannya kecuali Alwi Ubaidillah Ubaidillah Bapaknya Abahnya Abahnya Assalamualaikum Allahi Assalamualaikum Rahmat Ya Syakur Alwi 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 Assalamualaikum 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 waktunya lebih tepat kata ini begitu, dikasih jam, kata Habib ditaruh, kata orang tersebut ya, cuma diputer, mungkin beberapa hari sekali atau beberapa minggu, gak paham intinya jam itu harus diputer kalau gak diputer, mati jamnya ya, ditaruh sama Habib Abdullah gak lama orang tersebut datang lagi mungkin dua minggu, atau mungkin sebulan atau beberapa bulan datang lagi orang tersebut siang hari Abdullah dan kemudian lihat jamnya mati, gak diputer kata Habib, kenapa jamnya gak diputer kata beliau, saya menerjam kamu ini sudah ngambil waktu saya dan waktu saya sudah tepat kata beliau, ya jadi beliau bangun sebulan-sebulan, dia baca ayat berapa nanti waktu masuk shalat subuh ketika dia selesai shalat subuh nanti dia baca Al-Quran atau baca Wibnian, dia baca tadi la ilaha illallah nanti waktu masuk waktu shalat duha nanti baca Wibnian lagi nanti masuk waktu duhur, apa gitu jadi, kegiatan waktunya semua dibunakan untuk ibadah, sampai di bilang kalau seumpama ahli dunia semua orang dikumpulkan untuk mencatat amalnya gak akan bisa orang yang penulis itu untuk mencatat amal beliau saking banyaknya, sampai di bilang Ramadan, di bilang di bulan Ramadan ini kita ini disenahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadahnya biasanya kita baca Al-Quran atau Jus biasanya kalau bukan Ramadan kalau Ramadan tambahin lagi amalnya dua Jus atau tiga Jus begitu, biasa gak pakai shalat sunnah tambah shalat sunnah nah hari waktu itu kalau waktu Ramadan datang sama keluarganya dibilang siapa yang punya waktu yang mau jual waktu sama saya kenapa? di anjurkan menambah amal tetapi penuh, jadwal dia sudah penuh semua buat ibadah sudah penuh gak punya waktu lagi, sampai bukan sama keluarganya siapa yang mau jual waktu sama saya biar saya bisa ibadah keluar keluar dan datang ke sini dikasih barokah dan di rumah kita dikasih barokah dan di rumah kita dikasih barokah jadi orang yang tidak rila jadi kalau kita beramal jangan sampai kamer amalnya putih kadang-kadang orang-orang banyak di rumahnya, begitu masuk ruang tamu ada gambarnya ka'bah ibadah datang biar tahu kalau ini haji itu tau gak yang karpet ini tahun 4 haji pertama yang ini 2 tahun yang lalu yang ini haji toh ini karena cerita begitu sama orangnya maksudnya apa? menunjukkan kalau dia sudah haji 3 kali terus apa hadapannya? hilang itu amal haji dia waktunya dihabiskan belum lagi capeknya amalnya kemana? hilang jadi pamer jadi banggaan oh iya kita umrah sekian kali kita begini hilang amalnya nanti ada hamid bin Umar nanti dianjurkan gimana cara ziarah biasanya orang ziarah kadang pergi kemana mau cium hajar aswad cenggol kiri, cenggol kanan kenapa? mau sunnah mau cium hajar aswad iya aduh bener sunnah cium hajar aswad tapi nyinggol kanan kiri nyakit hati muslim atau hukum? jangan gara-gara perkara sunnah sama kalau majlis ta'lim kita majlis ta'lim datang terakhir duduk di belakang kalau mau di depan kalau kamu ini orang yang memang dipandang disitu kalau kamu duduk di belakang orang semua gak enak duduk di belakang maka tau majlis punya kamu sendiri gak apa-apa tapi kalian lagi duduk di belakang ngelangkai orang menginjuk orang karena perlutnya akhirnya dapat dosa sama mincah dikasih ahad kita diperbalui adat kita nah beliau punya murid juga habib usman Jakarta habib usman bin Yahya habib usman bin Yahya ada salah satu konsiden yang ada tentang habib usman jadi habib usman ini kerja nya belajar masya Allah gak kaya-kaya yang lainnya teman-temannya belajar cuma habib usman lebih lagi jadi anak santri ini seneng kalau ada kawinan undangan kawinan makannya enak begitu ada undangan kawinan padahal lari semua ngikut bagi acara kawinan kecuali habib usman duduk di musallah baca baca kitab apa ngapalin kitab-kitab yang diajarkan sama gurunya habib abdullab bin Yahya sendiri ngeliat di rumahnya ngeliat ke musallahnya ternyata habib usman yang lain sudah pergi kecuali dia nah ini dibuat baca siddah salah satunya dibilang asli hanya usman yang lain pada buruk mencari kesenangan dunia ya kan tetapi usman dia di kegiatan mencari undal daripada Allah dan rasulnya nah ini jadi manfaat bilang ke tempat kita jadi mufti betawi orang malah biasa manfaat lah jahat disini mereka minta kita dikasih kepada Allah terima kasih terima kasih selamat menikmati